Pengaruhi dan di awal itu memang kita belum form juga mengenai mekanisme dan program dari batch 5 Sebetulnya saya pribadi sempat waktu itu menunggu kira-kira form struktur penugasannya itu seperti apa Jadi itu juga yang membuat memang banyak peserta yang Mungkin juga asalnya klien saya juga waktu itu sambil di awal Tapi ya of course survival for the people Jadi tentu saja masih banyak yang memang tetap berkurang sampai akhir Dan kami juga berusaha sampai terakhir Dan kita kan sekarang kalau tidak salah tanggal 7 nanti deadline atau selesai dari penugasan Kita masih berusaha budaya Mbak Sani gitu Di Jawa Barat insya Allah dan semua tim saya pikir sedang berupaya seoptimal mungkin Betul kira-kira tapi hospitalnya cukup banyak di Jawa Barat di awal-awal kegiatan Selain itu juga memang tim kami tidak komplit karena ada beberapa orang yang juga sedang berhaji Lalu tim administrasi itu sedang di hire oleh KPK Jadi yang berhubungan dengan administrasi itu kadang memang harus di backup misalnya oleh Pak Bayu Atau misalnya Pak Eri gitu seperti itu dan beberapa yang lain Sekian mungkin laporannya Budek Baik Sepertinya untuk jumlah penugasan Sebetulnya beberapa hari yang lalu itu saya tanya pada setiap PJ Wilayah Itu kalau tidak salah seminggu lah ya itu tuh 300 lebih lah yang setelah saya pulang dari SIEMOLEK Itu saya bertanya kepada masing-masing PJ Wilayah Itu sudah 300 orang lebih Nah sekarang saya sebarkan lagi meminta informasi bantuan dari PJ Wilayah Kebetulan memang harus dihimpan dulu datanya jadi belum lengkap Gitu Baik Terima kasih Jawa Barat Ya berikutnya kami mohon Jawa Tengah Mas Kris Halo Mas Kris Selamat malam Mas Kris, Kris Santus Aku masih hidup Dasar perempuan kampung, perempuan dungu Apa sih Halo Bu Jul Halo Bu Jul Maaf ini Pak Boleh mulai ya Bu Sudah Ini kita sedang pengen tahu gambaran untuk masing-masing wilayah dulu Tadi barusan Bu Dini dari Jawa Barat memberikan gambaran untuk peserta Jawa Barat di akhir penugasan Di menjelang akhir-akhir penugasan kondisi dari atau progres dari peserta Mungkin Mas Kris bisa menceritakan progres untuk Jawa Tengah bagaimana Mas Baik ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera bagi kita semua Mohon maaf saya tidak bisa menampilkan data-data Karena ini masih di jalan tapi saya akan bercerita sedikit banyak progres di Jawa Tengah Baik memang betul sekali kata Bu Dini tadi Untuk batch 5 ini sangat dipengaruhi juga oleh adanya perubahan sistem Juga adanya perubahan cara untuk pengisian kantong buka Maka dari itu kami Jawa Tengah mengambil langkah untuk tampung sementara untuk kantong bukas Supaya mereka tidak bingung dulu Yang penting kami tampung dulu sementara masih dengan cara yang lama Tapi karena adanya perlambahan maka ini memang ada beberapa yang cukup banyak juga sih Yang left, begitu juga yang left, juga yang left Tetapi kami di Jawa Tengah tidak berusaha tetap saja Kami akan genjat sebanyak-banyaknya untuk menguruskan peserta Nah sementara kemarin sudah saya laporkan 40 persen Lalu kemudian hari ini saya lihat itu hampir 50 persen Jadi tinggal berapa lagi? 50 persis lah Sudah 910 yang pas di kantong kami Untuk Jawa Tengah dan DI Jadi sudah mendekati 50 persen Nah ini teman-teman semangat cekat mereka ingin mencapai 50 persen Untuk Jawa Tengah Hapinya juga sudah drop Terima kasih atas Terima kasih Jawa Tengah yang diwakili oleh Mas Kris Berikutnya Jawa Timur silahkan Mas Karis Selamat malam Mas Karis Terima kasih Terima kasih atas 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 beberapa peserta itu kalau silahkan ada beberapa yang mungkin bisa dikejar, kalau dalam beberapa hari ini bisa dikejar, kalau bisa juga ini kami juga semangisik, lalu keterasan apakah lalu di sekali kirim, kita bisa diulang lagi atau bagaimana, kita memilih beberapa peserta itu ada satu kelompok yang terbelakangnya itu sangat minim dengan IT, jadi ini kecepatan bisnis yang ke-6, kita mencoba lagi membuat pemetaan semacam itu, level untuk penguasaan IT atau mungkin yang belum sama sekali, terus kemudian ini Bu Yul yang kaitannya dengan, ini dokter Bu Yul, ini apakah sama seperti yang kids sebelumnya, bagaimana nanti untuk merekomendasikan mereka, atau beberapa histori yang ya begitulah, ya semacam itu, dan ini nanti, monggo ini nanti kesepakatan dari beberapa torgil, sehingga nanti kita sebagai atuan, bahwa ini memang betul-betul harus dilaksanakan, Sekian Bu Yul, terima kasih Mata Nungun, Jawa Timur yang diwakili oleh Pak Haris, berikutnya dari Bali, Pak Putu, daerah timur ya, yang untuk Bali NTT, NTB, sementara saya perwakilan saja itu, dari Papua, gak adil ya? Mata Nungun, Jawa Timur yang diwakili oleh Pak Putu, oke, Pak Putu, ini bersilamat Pak Putu, selamat malam, Saya agak putus-putus nih, ini kebun dari tadi, mungkin karena sinyalnya, cuman gini, kita sih setuju aja, di dulu lagi, kayak sekarang kan udah harus disiam oleh ya, cuman itu, apa namanya, beri sedikit waktu, untuk proses itu, karena, apa ya, proses migrasi memang butuh lumayan waktu, kalau kita sih di timur, selain hanya, apa, selain, apa namanya, kendala waktu dari sisi sinyal sebenarnya, kalau kita tutup hari ini, ada yang sudah selesai, tetap pengen upload, tapi karena kendala sinyal, dia harus mundur gitu, mundur dia uploadnya gitu, saya sering terjadi di daerah kita, pertama yang di, di agak NTT, dan Papua itu yang selalu agak salah, sama sebagian kecil di wilayah, di NTB bagian timur, mungkin Pak Andi yang bisa menjelaskan, ini apa ya, yang lebih detail untuk di NTB, di NTB wilayah timur juga agak lumayan ini, agak lumayan sulit juga untuk sinyal itu sih, kalau dari kita di Bali, di NTB, NTB, NTT, Papua, dan Papua Barat, nah, kendalanya cuma satu, dinyal aja deh, kayak gitu, kemungkinan juga kegiatannya ya, kita juga sama, mungkin kita kalau di tahun 2021 mungkin lebih baik, kayaknya, karena rata-katanya sih ada, saya dengar ada satelit baru katanya, kalau di Papua, ada Papua Barat, kalau di NTB mau ini, di NTB silahkan, ada di Bali, cuma segitu aja, terima kasih, ya, terima kasih, kira-kira yang sudah menyelesaikan tugas ada berapa persen, bisakah kita diberi informasi Pak Puto? Kita sih baru, baru ancang-ancang 10-20 persen sama masalahnya kayak kemarin, kalau di Bali kan sudah rata-rata, udah kemarin banyak yang ngikutin, sekarang lebih banyak kita fokus ke wilayah timurnya. Oke, ini yang hadir untuk wilayah timur untuk Papua atau NTB, adakah Pak Puto? Kayaknya nggak ada, Nge, saya lihat namanya tidak ada, belum hadir di sini. Baik, terima kasih Pak Puto. Jadi Pak Andi, kayaknya udah keluar dari perkenalasi. Saya ganti Bu Vika ya. Silahkan, silahkan. Oke, terima kasih ya Pak Puto ya. Berikutnya dari Sulawesi. Silahkan Pak Imron. Selamat malam Pak Imron. Selamat malam. Selamat malam. Selamat malam. Selamat malam. Selamat malam. Selamat malam. provinsi Maluku itu kami istilahnya kami impor dari satu provinsi ke provinsi lain jadi sistem cross begitu kami gabung jadi contohnya dari Sulawesi Selatan dia tidak penuh mendampingi peserta di Sulawesi Selatan tapi tersebar ada yang di Sulawesi Tenggara tengah sampai ke Maluku begitu juga dari Maluku tersebar sampai ke Sulawesi Selatan seperti itu itu format yang baru kami terapkan di PCT Batch 5 ini Alhamdulillah progresnya lebih bagus daripada sebelumnya dimana instruktur-instruktur yang mulai dari Batch 3 itu makin bersemangat lagi di Batch 5 ini peserta juga kami lihat progresnya khusus untuk Sulawesi Selatan yang Batch 4 kemarin tidak sampai 10 persen Alhamdulillah di Batch 5 ini sudah 10 persen menuju 11 persen ke yang tuntas untuk tugas-tugas utama yaitu yang post moderator presenternya itu untuk Sulawesi yang lain saya lihat progresnya juga lebih lebih banyaklah kelulusan daripada sebelumnya kami ambil kesimpulan itu efek dari sistem yang cross di instruktur tapi ada juga instruktur yang cuma beberapa orang ya cuma beberapa orang instruktur yang tidak bisa berbaur dengan tempat barunya akhirnya dia kami kembalikan di dua minggu pertama ditarik kembali oleh koordinator provinsinya untuk lebih berbaur di provinsi asalnya saja itu makanya yang yang kemarin yang pendataan link dari siamolek yang bertanya ini yang mengisi provinsi asal atau provinsi tempat bertugas itu ya semua dari Sulawesi dan Maluku karena kami menggunakan sistem cross begitu terima kasih mungkin itu saja yang kami sampaikan dari Sulawesi selebihnya kurang lebih masih sama dengan base sempat kemarin soal kendala dan lain-lain karena ya kami di daerah daerah Sulawesi terutama daerah Maluku yang paling parah kendala sinyalnya disana penyebaran informasi dari PCT saja belum terlalu meluas karena memang wilayah kepulauan yang memang sangat sedikit sinyal mungkin itu laporan dari saya mewakili teman-teman di Sulawesi dan Maluku terima kasih Bu Zul kembali kan ya baik terima kasih Sulawesi yang diwakili Pak Imron daerah Sulawesi dan sekitarnya kemudian Kalimantan silakan Bu Elia atau Bu Anita yang menyampaikan selamat malam Bu Jul Assalamualaikum saya menyampaikan Kalimantan Barat saja ya saya lihat di daftar sudah pas ini semua Kalimantan ada Bu Dahliani dari Kalsol Bu Anita mewakili Kaltara Pak Yahya ada Kaltim saya Kalbar baik Bu Jul tidak ada yang berubah sih sebenarnya cuman mencoba untuk menempuh kantong tugas saja kalau di Kalimantan Barat itu kegiatan PCT mulai dari tanggal 1 kemarin Agustus pas Bapak membuka kami sudah ada yang jalan tapi dengan satu sekolah IHT SMK Negeri 1 itu 75 guru yang ikut di dalamnya lalu dibarengi dengan pelatihan yang lainnya khusus khusus untuk IHT untuk apa namanya PCT mereka sudah menyelesaikan hampir 40 orang jadi yang kami berikan karena tanggal 21 23 ini kita telat ya untuk menentukan tugas wajib apa yang yang tidak wajib apa jadi saya memutuskan memang mengambil yang 32 JP saja ada sih juga yang protes karena kemarin katanya 40 kenapa jadi turun jadi saya menjelaskan saja bahwa yang kemarin itu kan dari Siamio sekarang kita ke sistemnya Siamolek punya aturan sendiri dan sudah dibahas pada saat saya ada di Jakarta kemarin jadi untuk 40 orang ini insya Allah tinggal menunggu kantong tugas sementara mereka menyimpan segala sesuatu bukti mereka bertugas itu di instrukturnya masing-masing jadi kelompok kami bagi kecil-kecil bujul jadi 1 75 itu kami bagi menjadi 7 kelompok tadinya plus kepala sekolah tapi ternyata yang menyesalkan hanya 5 kelompok yang 2 vakum karena kebetulan saat itu kendala mereka tidak mau pikon pada saat lewat dari jam kerja kenapa mereka di rumah sudah tidak memegang HP masing-masing tapi sejak terjadinya VCT di dunia SMK 1 akhirnya beberapa orang keluar dari janjian mereka sendiri kepada keluarga bantu di kelas yang malam bahkan hadir ada di salah satu apa namanya VCT yang pendaftaran lewat VCT umumnya kalau umum saya tidak berani jamin banyak ya bujul karena telat kemarin dan tanggal 23 itu baru kami melaksanakan tugas walaupun kita sudah mengatakan bahwa fokus kita ada di 32 JP saja pun kalau memang Bapak Ibu yang ada yang mengikuti baik IHT maupun yang umum itu silakan saja untuk memenuhi 40 JP mereka sudah belajar juga dari para instrukturnya itu satu yang kedua bujul tadinya itu ada tambahan untuk VCT batch 5 karena tanggal 21-23 saya harus ada di Jakarta dan tanggal 24-25 itu seharusnya kami ada kegiatan bujul Bapak harus ada di sana cuman karena mundur semua ya kami mundurkan nanti tanggal 7 sampai tanggal 8 baru kami akan konser offline bukan offline, tetap muka ya kalau offline itu tidak ada internet sama sekali nah jadi tetap muka bareng Bapak insya Allah karena tanggal 6 Bapak sudah tadi saya sudah menghadap Gubernur juga kemungkinan beliau akan menerima Bapak jadi para pejabat daerah juga sangat menunggu Bapak dan termasuk tadi susulan saya meminta ada tim Siamolek yang datang kebetulan kami ada program untuk guru-guru 3T jadi yang 7-8 itu kami persiapkan untuk ke batch 6 jadi keputusan malam ini untuk kantong tugas itu adalah masa depan di Siti di Kalimantan Barat selanjutnya karena kita sampai bulan Desember ya jadi kalau bisa setelah berjalan keputusan malam ini sudah ketok palu jangan ada perubahan lagi kenapa ketika kita ngomong A di institusi kita lalu dia dengar B di tempat lain bahkan oleh koordinator wilayah lain nah itu jadi masalah di tim saya sendiri jadi rasa ketidakpercayaan kepada saya juga sudah mulai menurun itu terjadi di beberapa waktu yang lalu ya Bu Jul jadi saya belajar dari pengalaman untuk selanjutnya ketika sistem berjalan kita ikuti saja sistem itu dan insya Allah nanti pelan-pelan kita juga belajar untuk yang 3 materi wajib jadi sebenarnya gak ada yang perlu dirosahkan sih sebenarnya keep going aja lah toh ini juga sudah berjalannya di batch 5 ya jadi kita tinggal nunggu prosesnya di batch 6 terima kasih Bu Jul itu aja dari Kalimantan Barat kalau Kalimantan lain silahkan ya terima kasih Bu Elis ada yang mau nambahin? Bu Anita mungkin? silahkan Bu Anita Bu Anita? oke tidak kah? oke tidak ada nambah untuk yang Bu Jul boleh saya ini ada dari Kalimantan Selatan Bu Jul mungkin yang baru saya kasih kesempatan itu turut apa korwilnya lah untuk bicara silahkan Bu Dahli mungkin ada kendala di lapangan silahkan terima kasih Bu apa kesuara saya bisa didengar bisa Bu oh ya terima kasih Bu Elis atas kesempatannya terima kasih juga diberi kesempatan untuk berbicara mewakili wilayah Kalimantan Selatan untuk Kalimantan Selatan masih menyimak dan mengikuti perkembangan mengenai apa yang harus dikumpulkan pada PCTP 5 karena jujur untuk Kalimantan Selatan masih dalam tahap proses mengikuti saja dulu karena ini kan ada pelimpahan pelimpahan jabatan dari yang dari Kaltara ke Kasa jadi untuk untuk informasi masih mengikuti beberapa informasi yang disampaikan dari beberapa provinsi dan masih untuk bed 5 masih terus jalan dalam sistem peserta menggunakan apa melengkapi pekerjaan-pekerjaannya dari poin pertama sampai poin kelima dan untuk tugas yang poin 6 dan poin 7 yang ada di dalam penugasan itu kami masih belum tahu apakah itu wajib atau tidak karena kami masih menunggu informasi yang selanjutnya ini dari KASEL dan KASEL masih tetap jalan dalam hal pemenuhan tugas peserta sebagai host moderator maupun presenter dan untuk yang poin-poin wajibnya yang lain kami masih menunggu informasinya terima kasih Bu Eli terima kasih juga Ibu siapa ya Bu Jul Bu Jul namanya Bu Jul ya terima kasih Assalamualaikum Assalamualaikum terima kasih Bu Dali saya kira Bu Anita mau menambahkan Bu Anita cukup baik terima kasih untuk Kalimantan yang sudah diwakili oleh Kalbar dan KASEL tadi Bu Eli dan Bu Dali kemudian dipersilahkan dari Sumatera terima kasih Bu Zol sebelumnya saya ucapkan salam yang telah menempahkan kita ramah hingga berkumpul hari ini sebelumnya saya sampaikan bahwa Sumatera itu dulu adalah wilayah yang luas yang dikomandoi oleh 4 orang itu saya sendiri Hendra Suheri kedua Bu Rafika yang ketiga itu Bu Wisnarti dan yang keempat adalah Bu Suindriyati dari Lampung dan berjalan nabat 5 itu kita diadakan pemekaran menjadi 10 koordinator wilayah dimana pada hari ini mungkin saya melihat itu sudah hadir 4 dari wilayah provinsi yang ada di Sumatera itu Pak Darmawan dari Aceh kemudian Bu Hafsoh dari Bengkulu itu Pak Mulyadin dari Sumatera Utara dan Bu Wisnarti yang juga koordinator regional Sumatera dulunya sekarang kami bekerjasama di wilayah Sumatera Barat dan mungkin dari 4 itu 6 tidak masuk karena tidak tahu informasi tentang kita Fikon hari ini karena mereka tidak tergabung di dalam grup 21 yang dibentuk kemarin ini diantaranya itu Sumatera Selatan Bapak Bambang di Riau itu Kak Ros di Kepulauan Riau itu Pak Sumadi kemudian di Bangka Belitung ada Bunda Ilfa dan di Jambi ada Pak Ardi dan Lampung itu Bu Indri kemungkinan Bu Indri diadikan ke Pak Aditya karena Bu Indri dikondisikan untuk KKSI programnya Siameo gitu itu laporan awal saya jadi karena di awal itu kita di pembukaan bes lima itu masih dikelola oleh koordinator regional Sumatera itu pembukaan kita lakukan dalam satu pendaftaran sementara setelah pendaftaran itu berjalan itu kita terjadi pembakaran maka kita terjadi berbagi wilayah ada pun kegiatan yang kami lakukan di Sumatera itu awalnya kita sharing atau transit dari instruktur karena kita kenal dulu di Sumatera itu sangat sulit untuk memperoleh instruktur sehingga terjadi perpindahan-perpindahan instruktur seperti Bunda Apsos waktu itu dari Kepri kita perbantukan di wilayah Bengkulu sebagai koordinator untuk membentuk bibit-bibit baru instruktur dari VCT begitu juga dengan yang lainnya seperti di Kepulauan Riau dan Jambi yang waktu itu sangat minim instruktur kita ambilkan instruktur dari Lampung juga dari Sumatera Utara dan Riau jadi ini gambaran perkembangan VCT yang ada di wilayah Sumatera untuk kegiatan di BES 5 itu pada awal kami fokus pada tugas utama dari VCT sesuai dengan programnya di awal BES 1 itu pembuatan flyer dan narasi host moderator dan presenter perekaman layar dan upload ke youtube jadi di awal pembuatan VCT kami masih memfokuskan ke 4 poin itu setelah itu terjadi perubahan perkembangan itu ada penambahan dari penugasan voice to text dan text to voice serta review dari rumah belajar yang harus di upload ke blog dan ini sudah kita diskusikan juga di Jakarta kemarin pada tanggal 21 sampai 23 dan ini menjadi sebuah kebijakan dimana ada penugasan wajib dan itu ada tambahan untuk bagi calon instruktur dengan kondisi wilayah Sumatera yang sangat luas 10 provinsi kemudian dengan kondisi bukit barisannya low signal atau dengan signal internet yang lemah sehingga ini membutuhkan perjuangan bagi kawan-kawan instruktur dan koordinator untuk mengorbitkan calon-calon VCTR di wilayah Sumatera disamping itu juga kita ketahui bahwa Sumatera juga adalah wilayah terujung paling barat yang masih minim dengan pengetahuan IT-nya tidak semua dari peserta kita yang memahami IT dan bahkan dari pergerakan yang saya temukan itu masih ada juga peserta yang efek dari VCTR ini dia membeli komputer dan membeli HP karena saking keinginannya ikut berkembang ingin maju bersama teman-teman saya Nusantara jadi dengan kondisi seperti itu kami berusaha terus untuk menggandeng teman-teman guru yang ada di wilayah Sumatera untuk ikut perkembangan teknologi dalam pendidikan sehingga kita ada sebagian kalau di di bus 4 itu saya instruksikan juga kepada teman-teman koordinator dan instruktur jika memiliki wilayah yang berdekatan dengan peserta silahkan dikumpulkan dalam bentuk titik offline sehingga mereka bisa bertemu langsung dan menguasai kegiatan VCT di samping menguasai komputer yang mereka baru beli bahkan banyak dari peserta itu saya ketahui banyak baru membeli HP dengan adanya VCT Alhamdulillah karena keinginannya jadi dengan itulah di bus 5 itu kami fokus kepada 4 penugasan yang diadakan di dalam kegiatan VCT di samping penambahan space to tech untuk perkembangan sekarang mungkin secara global saya tidak bisa melaporkan Bude karena dengan ada kebijakan Bapak pembekaran dari regional Sumatera menjadi 10 wilayah mungkin nanti bisa dilaporkan oleh masing-masing koordinator wilayahnya seperti dari Aceh itu bisa diwakili oleh Pak Darmawan Kualifika kemudian dari Bengkulu itu Bu Absoh kemudian Sumatera Utara itu Pak Mulyadi mungkin untuk sumbar bisa saya sendiri dan Bu Wisnarti nantinya karena kami berdua berasal dari Sumatera Barat yang lainnya yang perlu mungkin saya sampaikan perubahan dari Regenerate Sertifikat Siamio ke Siamolek itu sangat terjadi perubahan drastis pada kegiatan VCT di Sumatera dimana awalnya mungkin kami ketahui semangat yang mengebu dari peserta yang mendaftar untuk ikut berkembang VCT dan dengan adanya perubahan Regenerate dan perubahan penugasan ini sehingga peserta mungkin banyak sedikit komplain karena kami di pengelola di wilayah Sumatera dianggap tidak konsisten dengan informasi yang kami berikan di dalam flyer karena di flyer awal-awal kita berikan hanya 4 penugasan itu sementara di dalam proses perjalanannya bertambah lagi dan terus bertambah lagi sehingga ini membuat kejinuhan dari peserta yang baru-baru belajar tentang IT sehingga memang terjadi penurunan yang drastis pada peserta kami disamping itu juga perlu saya laporkan sekaitan dengan pencapaian penugasan dari instruktur gitu kami di Sumatera dari awalnya memang agak kesulitan untuk memperoleh instruktur yang loyalitas dengan sosialnya karena memang yang namanya pekerjaan sosial dibutuhkan adalah kesetiaan kita dan kesediaan waktu mereka memang banyak dari kami dari wilayah Sumatera itu untuk pemilihan perekrutan instruktur sangat minim sekali karena ini membutuhkan kerja ekstra bagi-bagi teman-teman yang ada di Sumatera seperti yang saya sampaikan di Jakarta kemarin bahkan ada beberapa peserta dan instruktur yang mengalami sakit untuk mencapai penugasan dari kegiatan PCT ini jadi memang inilah kendala-kendala kami yang berada di wilayah paling ujung yang bukan berada di kota besar berada di sekitaran bukit barisan dengan signal yang sangat lemah mungkin itu saja yang bisa saya laporkan mungkin bisa ditambahkan oleh teman-teman dari Aceh Bengkulu Sumatera Utara dan Sumbar itu dulu Bozul terima kasih Pak di daerah Sumatera yang lain apakah ada yang mau menambahkan Pak Darmawan atau yang lainnya ya ya terima kasih Assalamualaikum Waalaikumsalam Waalaikumsalam Baik sebenarnya koronator wilayahnya Bu Rafiqah tapi karena Bu Rafiqah ada sesuatu dan lain hal maka saya yang menyampaikan laporannya Aceh ini memang unik kenapa saya karirkan unik perekrutan perekrutan penuhi guru untuk mengikuti virtual ini kita memang mengalami kendala mungkin karena sosialisasi yang kurang makanya kemarin itu kita meminta surat dari Kepala Dinas dan surat itu sudah keluar surat itu sudah terserah tapi yang mendaftar juga sedikit kemudian dari keaktifan peserta seperti ekor sedikit walaupun untuk motivasi memberi apa namanya bantuan 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 kita buat offline misalnya di Kota Luhme saja ada beberapa kali kita buat offline hasil dari offline tersebut memang menunjukkan menunjukkan apa namanya peningkatan karena ada beberapa guru yang mengikuti kegiatan offline tersebut mereka begitu semangat ini akibat dari kemampuan IT-nya yang jendrung masih lemah mungkin ya kemudian dari segi instruktur ada beberapa instruktur yang memang saat kurang aktif instruktur yang kurang aktif ini kita akan evaluasi nanti sehingga di berikut selanjutnya mungkin kita mungkin tidak kita ikutkan mungkin karena ada beberapa instruktur dari keaktif sampai hari ini ada sekitar 13 orang peserta yang sudah tuntas tinggal mengisi kantong tugas sementara yang lain masih kita motivasi masih kita motivasi mudah-mudahan sementara itu laporan dari Virtual Coronator Training BATS 5 wilayah Aceh terima kasih Baik saya kira untuk semata secara garis besar sudah terwakili itu itu dulu ya berikutnya saya lanjut masih ada dua daerah yang kita perlu untuk memberikan gambaran selanjutnya dari DKI Pak Sobirin dipersilakan selamat malam Pak Sobirin Ansori silahkan diberi gambaran untuk progres DKI dan mungkin apakah ada kendala-kendala terhadap penugasan akhir terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum 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 Banyak kendala untuk Bc5 ini kita bingung untuk tugas tambahan pada awal itu 39 jam mulai digemburkan kemudian di tengah jalan ternyata ada pembagian jam yang standar itu 32 dan yang calon instruktur 10 jam namun dari yang standar itu saya lihat ada dari satu wilayah ada yang 6 ada yang 63 itu beda-beda dan bedanya sangat jauh tapi saya belum bisa merekap mohon maaf ini yang bisa menyelesaikan tugas secara standar dan ini juga menjadi usul saya gimana kalau untuk Bc5 itu kembali seperti ke awal dengan adanya vikon ini pun saya merasakan VCT VCT lama berdongol lagi ada buah cijul ya mampu mengembalikan rasa VCT lama gitu ini dilipat diambil aliasnya molek tadi alangkah bijaknya kalau kembali penugasannya seperti awal kenapa karena ternyata dari apa yang saya minggu di rapat juga tolong jangan lama-lama selasa ternyata sekarang udah selasa dan dan belum belum bisa laporkan mengembalikan ternyata oke nanti untuk yang 40 jam syarat untuk instruktur yang tambahan itu pun instrukturnya sekarang belum bisa memberikan secara maksimal mungkin 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 juga karena baru tahu sehingga saya kok jadi semakin kesini berpikir mungkin gak untuk bisa menghasilkan sesuai dengan keinginan 40 jam beberapa peserta yang langsung calon instruktur tolong diambil kebijakan untuk intinya penugasan kembali ke VCT 4 ada pun ada tambahan silahkan di mohon dibuat apa ya semacam jadwal ulang kalau memang mau rekrut rekrutmen instruktur yang 40 jam kalau bisa di jadwal ulang di modi bagaimana caranya agar di luar jadwal B5 itu aja dari kami karena beberapa instruktur yang nah satu lagi satu lagi silahkan rekrut instruktur sebanyak-banyak dan ternyata di DKI sendiri kurang efektif karena antara mau dan mau kampul itu agak beda semua orang mau tapi kemampuan untuk bisa aktif kemampuan untuk bisa mendamping peserta itu perlu diragukan juga jadi untuk perekrutan instruktur B5 juga ini menurut saya agak kurang pas dengan merekrut sebanyak-banyak kembalikan saja seperti awal berdasarkan usulan dari instruktur lama jadi ada dua rekrutmen instruktur dan juga penugasan untuk kembali kembali back to nature back to nature back to basic terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh back to basic back to basic mas terima kasih Pak Sobirin yang sudah menyampaikan kira-kira untuk DKI sudah berapa yang selesai Pak Sobirin untuk untuk DKI baru dua Jakarta ya ternyata ada 65 68 lah 68 terakhir kita minta ya Allah sudah lama suaranya makasih sekali terima kasih ikutnya dari terakhir Banten Banten ini Pak Rizal atau masakus ya Pak Rizal ya mau kok Pak Rizal malam Pak Rizal Pak Rizal Pak Rizal atau Pak Agus silahkan ya Pak Rizal silahkan Pak Rizal Halo ya Bu Zul ada Pak Agus itu katanya Pak Agus lagi berdiri di tengah lomba apa samrohan atau apa begitu oh gitu katanya iya silahkan Pak Rizal bisa memberi gambaran untuk Banten iya iya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh untuk Banten Bu Zul dan teman-teman saya pikir sama ya bersama dengan teman-teman yang lain laporannya untuk sementara ini karena kemarin kita sempat juga melepar kantong tugas sementara ya jadi sementara kita masukkan di kantong tugas itu baru ada yang yang terkumpul dari seminggu yang kemarin itu baru sekitaran 44 yang baru memasukkan tapi untuk yang lain-lain memang kita sudah sampaikan nanti akan ada kantong tugas dari si Amwaklek jadinya kemungkinan banyak yang nanti aja gitu mengumpulkannya sampai sampai sekarang masih masih apa masih tayang yang masih tampil juga ini teman-teman di Banten masih kejar tayang karena ada beberapa kelompok yang kurang ya tinggal kurang host tinggal kurang moderator gitu kebanyakan mereka maunya jadi pemateri habis selesai pemateri materinya udah habis nih pematerinya udah habis host sama itunya malah jadi ini ketukar-tukarnya kurang gitu nah kemarin baru di baru mulai dicoba diterapkan langsung gitu ya langsung selesai 2 3 sesi langsung selesai gitu makanya mungkin tinggal yang 1 atau 2 2 host nya nanti yang yang belum mengumpulkan jadi secara umum hampir sama sebenarnya cuman memang kita belum bisa memantau seberapa banyak apakah bisa melewati kita sih optimis untuk melewati yang di batch 4 kemarin gitu karena emang targetnya kan untuk di batch 5 ini sekitar 100 lah dari sekian kota dan kabupaten yang ada di Banten kalau masalah masalah sih sama sih hampir semuanya masalah sinyal ya apalagi di teman-teman yang ada di Pandeglang Lebak dan sekitarnya itu ya nah ini yang agak ini juga mereka hari ini manggung besok enggak besoknya lagi juga kadang siap manggung nanti hilang lagi gitu masih belum bisa dinin beberapa instruktur sampai harus membuat sesi Kopdar ya Kopi Darat ya sama teman-teman tapi tetap juga yang diharapkannya Kopdar itu selesai langsung gitu ya kalau gue lewati itu kan harus nyebrang sungai dulu gitu ya baru kumpul bisa selesai gitu nah ini sama hampir sama di Banten juga jadi kumpul dulu baru pada bisa tampil gitu ya tapi kadang juga enggak enggak bisa setiap setiap kali kumpul langsung tampil kita juga seminggu sekali kalau pun mau kumpul juga tapi memang itu tidak 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 dijadikan inian ya utama ya kalau yang utamanya kan selalu online ini hanya beberapa teman-teman yang memang daerahnya masih agak jauh dari sinyal gitu mungkin itu dulu sih Bu Zul dan teman-teman laporan dari Banten oke Rizal terima kasih atas laporannya dan teman-teman sekalian seluruhnya terima kasih setidaknya kita sudah tahu gambaran dari masing-masing wilayah baik itu kita dari Sumatera sampai di dari ujung barat sampai ujung timur kita setidaknya sudah tahu gambaran dan berikutnya tapi kalau kita bisa mengumpulkan dari yang disampaikan oleh teman-teman tadi memang kita sedang yang ditunggu-tunggu adalah penegasan tentang ketegasan penugasan yang dari siamolek mudah-mudahan ini nanti malam ini kita bisa clear sehingga besok kita bisa menyampaikan ke teman-teman artinya ke peserta bahwasannya ketegasan untuk penugasannya seperti apa yang mungkin kita bisa tegaskan bersama kita bisa digariskan bersama oke berikutnya silakan Mbak Sani mungkin bisa menganggapi atau bagaimana ada tambahan silakan Mbak Sani baik assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bapak Ibu sekalian salam sejahtera untuk Bapak dan Ibu selamat malam ini tadi sudah apa ya ada ada beberapa yang sudah saya rangkum yang di unek-unekan sama ya jadi terkait kantong tugas kemudian penugasan dan juga jumlah jpedi sertifikat untuk batch 5 dan juga untuk instruktur yang menyaratkan 40 jam nah ini saya eh suara saya jelas atau tidak Bu Zul jelas jelas baik 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 terima kasih nah untuk tugas sebentar ya oke nah ya kemarin narasinya sudah kita buatkan jadi kalau mau to the point Bapak dan Ibu kan kemarin memberatkan yang video presentasi ya yang ini ya ini memang bukan masalah apa ya nego-negoan tapi memang jadi kalau pelatihan daring di Siam Molek itu karakteristiknya adalah setiap peserta punya produk bukan hanya dokumentasi misalnya Sivikon ada dokumentasinya kemudian di upload di Youtube seperti itu nah sedangkan kalau di Siam Molek butuh produk makanya kenapa di dalam pelatihan VCT ini pun kami menyarankan adanya video presentasi yang menjadi produk bagi peserta seperti itu dan video presentasi ini pun memang tidak muluk-muluk yang kami minta ini benar-benar hanya menggunakan fasilitas rekam layar fasilitas rekam layar apapun itu mau menggunakan screencast ometik boleh mau menggunakan kamtasia boleh fastone juga boleh screen recorder yang ada bawaan dari powerpoint 2016 atau yang lainnya itu juga dipersilahkan seperti itu nah kami mencaratkan seperti ini karena kan kami lihat ketika peserta melakukan video conference kemudian mereka menjadi presenter ataupun host ataupun moderator mereka mereka pasti pernah melakukan aktivitas perekaman layar seperti itu makanya ini saya rasa eh bukan saya ya saya hanya mewakili dari komite di Samolek ini tidak memberatkan gitu dan disini pun sudah kami berikan contoh video presentasinya seperti itu jadi cukup powerpoint di slideshow kemudian peserta membuka webcamnya lalu merekod cukup 5 atau sampai 10 menit kalau pun mau lebih ya silahkan intinya tergantung dari materi yang mereka sampaikan ketika presenter nah saat menjadi presenter pun kan ada 2 materi ya 2 sesi ya bu ya untuk peserta menjadi presenter nah ini cukup salah satunya saja videonya begitu jadi nanti video ini akan didokumentasikan diarsipkan kemudian nanti dipublish menjadi video pembelajaran outputnya adalah video pembelajaran serta nanti akan punya produk video pembelajaran yang mereka buat sendiri gitu jadi sebenarnya kalau misalnya terkendala apa ya kendala ini sangat tidak ada pasti karena mereka sudah menggunakan webcam saat video conference mereka sudah menggunakan apa rekaman layar saat video conference nah ini hanya mengulang saja tanpa ada audiens seperti itu ya kalau ada yang mengeluhkan ya pasti karena ibaratnya siswa juga sama tugasnya tadinya cuma satu jadi dua walaupun sebenarnya kalau dilakoni ini tidak memberatkan karena hanya mengulang tugas yang pertama seperti itu lalu kemarin ada beberapa pertanyaan kenapa emang tidak cukup kalau video presenter saja ketika video conference nah kalau video presenter saja ketika video conference direkam ini jatuhnya perekaman ya apa ya dokumentasi dokumentasi belum jadi produk video pembelajaran yang utuh seperti itu lalu ini juga hanya alternatif dari kami jadi peserta disini ada jadi tugas utamanya kalau peserta hanya bisa menyelesaikan tugas utama ini tidak masalah sertifikat juga tetap akan terima 32 JP lalu jika bisa menyelesaikan tugas utama ditambah tugas tambahan maka peserta akan mendapatkan 40 JP gitu kemudian kalau misalnya ada yang bertanya juga lah kalau misalnya cuma dapat 32 JP lalu mereka ingin menjadi instruktur berarti kan sertifikatnya tidak terpenuhi nah kemarin di Jakarta kita juga dari Siamolek sudah menyampaikan bahwa nanti untuk instruktur yang sertifikat yang diterima baru 32 JP bisa mengikuti kurs bisa mengikuti kurs untuk menambahkan JP sehingga sertifikat yang 32 JP kemudian ditambahkan dengan online course atau online training untuk materi-materi tertentu maka dua sertifikat digabungkan akan setara dengan sertifikat 40 JP seperti itu jadi apa ya tidak ada masalah untuk sertifikat yang tadinya saya cuma dapat 32 apalagi Bapak Ibu sekarang mungkin struktur belum mendapatkan materi ini gitu ya nanti bisa ikut yang untuk batch 6 calon instruktur batch 6 kita buka Syamolek akan buka kelas untuk calon instruktur seperti itu nah nanti sertifikannya bisa ditambahkan JP nya ini sertifikat yang hanya terima 32 JP seperti itu untuk yang TTS dan STT ini penugasan bukan dari Syamolek juga jadi kami hanya mengikuti materi yang Bapak Ibu berikan yang 13 itu ya jadi dan itu pun kemarin juga dijadikan tugas tambahan gitu ya tugas tambahan ini juga karena kenapa ini jadi tugas tambahan karena sebagian ada yang bilang instrukturnya belum memuasai materi STT dan TTS tetapi sudah terlanjur informasi tentang adanya tugas STT dan TTS ini dipublish makanya oleh karena itu jika memang peserta bisa menyelesaikan tugas ini maka akan ada dua sertifikat akan ada sertifikat untuk yang 40 JP jadi ini hanya alternatif jadi sebenarnya untuk penugasan semuanya sudah diakomodasi sudah ada untuk host sudah ada dan kemarin juga ada yang bertanya-tanya ini untuk host kenapa jadi ada flyer dan presensi untuk moderator juga ada flyer dan ada presensi kemudian untuk presenter juga ada flyer presensi dan sebagainya nah ketika saya membuat narasi penugasan ini sebenarnya saya berbicara dengan beberapa bapak dan ibu yang ada di grup WA dari salah seorang anggota grup saya mendapatkan info A kemudian saya bertanya lagi dari orang yang lain saya mendapatkan info B seperti itu jadi saya sendiri belum mendapatkan sebenarnya informasi yang fix itu seperti apa terkait untuk host presenter dan eh maaf maaf untuk host dan juga moderator begitu jadi saya tidak mendapatkan informasi yang benar-benar fix ya mungkin karena maklum ya apa ya ketika ada satu flyer penugasan benar jemuan orang bisa macam-macam seperti itu oleh karena itu makanya ini disini narasi penugasannya adalah silakan dapatkan flyer jadi peserta tidak perlu membuat kalau memang ada peserta lain yang sudah membuat flyer yang berisi informasi bahwa si A pernah menjadi host di sesi di vcon 1 dan vcon 2 maka silakan jadi peserta tidak diberatkan untuk membuat sampai 6 flyer tapi dia harus punya 6 flyer bisa minta dari anggota atau peserta yang lain seperti itu karena ini saya tidak mendapatkan informasi yang fix sebenarnya tugasnya host itu seperti apa apa saja gitu karena dari beberapa sumber yang saya terima seperti itu kemudian presensi juga sama jadi ini tinggal dapatkan dapatkan tidak ada yang benar-benar diminta untuk membuat kecuali memang sudah tugasnya di masing-masing kelompok video conference ya jadi misalnya siapa yang mau sudah bertugas sebagai pembuat flyer ya berarti bisa minta flyer dari yang bersangkutan seperti itu begitu jadi intinya untuk penugasan seperti itu dari kami tidak ada perubahan terkait video presentasi ini tetap ada ini tetap ada nanti kita lihat saya sih berpikir saya optimis sebenarnya peserta mampu melaksanakan ini gitu karena mereka hanya mengulang apa yang sudah mereka laksanakan mereka sudah pernah menjadi presenter saat video conference maka kegiatan presentasi itu diulang kembali secara mandiri tanpa perlu peserta mereka menjalankan laptopnya sendiri membuka aplikasi mereka melayarnya sendiri dan kemudian mereka merekam mungkin bahkan lebih pedi karena apa gak ada apa ya gak ada peserta seperti itu mereka melakukan diri mereka sendiri saya optimis ini apa ya tetap akan ada yang mengumpulkan tugas ini begitu kemudian apa lagi ya kalau misalnya Bapak Ibu kemarin ada yang mengatakan oh ini masalahnya adalah karena waktu kita tanggal kemarin sepakat tanggal 7 ya untuk pengumpulan tugas akhir tanggal 7 September itu berarti hari Sabtu hari Sabtu nah dengan adanya tugas tambahan dan tugas yang lain maka kemungkinan waktunya mepet mari kita sepakati kalau memang waktu yang dibutuhkan mari kita sepakati batch 6 tetap kita buka pendaftarannya mungkin kita sepakati juga mau tanggal berapa sementara itu pengumpulan tugas untuk batch 5 bisa kita undurkan karena ini terkait mungkin oh ada tambahan tugas ya sudah kita mundurkan saja waktunya mungkin yang tadinya tanggal 7 bisa kita mundurkan menjadi hari Senin tanggal 9 dengan pemikiran mungkin kalau di rumah Bapak Ibu mengerjakan internetnya sulit gitu untuk upload video ke Youtube tapi dengan mungkin ketika hari kerja mereka ke sekolah di sekolah ada fasilitas internet Wifi dan sebagainya mereka bisa memanfaatkan hari kerja untuk peserta upload tugas videonya di hari kerja seperti itu nah sekarang saya kembalikan ke Bapak Ibu dengan adanya penambahan tugas ini apakah waktu untuk pengumpulan tugas mau diundurkan menjadi tanggal 9 atau jika kurang mau ditambahkan sampai tanggal berapa gitu ini kan kemarin takut mundur waktunya sebenarnya waktu di IBIS kemarin juga sudah disampaikan apakah mau mundur waktu pengumpulan tugasnya karena ada banyak tugas yang harus diselesaikan atau bagaimana tetapi beberapa kan mengatakan oh gak usah tetap tanggal 7 kalau mau seperti itu berarti tugas bisa mundur sementara pendaftaran untuk B6 tetap bisa kita buka seperti itu begitu nah sekarang itu saya jawab dulu untuk penugasan seperti itu jadi nanti Bapak Ibu bisa baca kembali narasinya ini insya Allah narasinya sudah fix sudah fix seperti ini dan narasi ini sudah saya coba tes ke beberapa apa ya ke beberapa anggota grup dan juga teman-teman yang ada di sini saya minta untuk membaca apakah ada apa ya multitafsir dari kalimat-kalimat yang ada di sini atau tidak kalau memang Bapak Ibu ingin membaca sekali lagi sebelum kita luncurkan maka silakan malam ini saya berikan pdf-nya silakan dicatat mana yang kira-kira multitafsir supaya besok Bapak Ibu bisa melihat bisa ini bisa kita publish di di Pemumpulan Tugas kemudian ini contohnya nanti akan muncul seperti ini mana ya sebentar ini saya contohkan saya tadi masukkan ke salah satu provinsi sebentar untuk beberapa ada yang bertanya ya sebentar saya nanti akan memfasilitasi pertanyaan dari Bapak dan Ibu jadi nanti akan tampil seperti ini seperti ini ya jadi nanti di setiap provinsi di setiap e-training provinsi akan muncul akan ada tampilan seperti ini nah diharapkan ketika mungkin ada file yang hilang dari yang Bapak Ibu kirim melalui dan sebagainya ini bisa mereka lihat kembali di masing-masing akun e-trainingnya seperti itu kemudian untuk penghubung tugas insya Allah besok sudah bisa ini keparpabris malam ini masih dikerjakan karena ada beberapa item yang ditambahkan kemarin selasa minggu lalu kami baru bertemu dengan Pak Eri ngobrol-ngobrol dengan Pak Eri kemudian dari Labu dicoba ada error kami juga ada error dan sampai tadi masih ada beberapa item yang masih error jadinya insya Allah besok mudah-mudahan besok kantong tugas juga sudah bisa ditampilkan nanti kantong tugas munculnya di bawah sini jadi setelah instruksi penugasan di bawah sini akan ada kantong tugas kantong tugas yang kita buat masih sama seperti dengan yang Pak Eri buat ya ini kelihatan nggak ya Bapak Ibu kelihatan ya masih sama seperti ini jadi masih peserta masih bisa mencicil masih bisa mencicil tugasnya satu per satu hanya saja ada beberapa item yang ditambahkan flyernya yang awalnya cuma berapa dua atau berapa ini menjadi enam gitu jadi bisa dicicil satu per satu kemudian untuk video kami tidak meminta peserta untuk upload kemari karena ini akan memberatkan jaringan server jadi nanti video semuanya masuk ke youtube link youtube-nya saja yang dikopikan ke sini tapi untuk flyer tetap lalu untuk PJ wilayah tetap masih ada ya sesuai permintaan Bapak dan Ibu karena untuk mengetahui Bapak Ibu A meluliskan berapa peserta Bapak Ibu B meluliskan berapa peserta gitu lalu yang berbeda dari yang berbeda dari kantong tugas ini adalah kalau kemarin di Pak Eri menggunakan nomor whatsapp maka yang di sini karena peserta sudah punya nomor registrasi masing-masing maka untuk kode uniknya menggunakan nomor registrasi masing-masing yang mungkin perlu ditekankan berkali-kali kepada peserta adalah jangan sampai keliru memasukkan nomor registrasi karena kalau keliru maka nanti nomor registrasi harusnya 123 dimasukkan 124 maka yang punya nomor 123 apa ya file-nya akan ketima karena ada orang yang salah memasukkan nomor jadi yang rugi orang lain jadi kalaupun misalnya sempat ada error seperti itu berarti nanti kita akan cek kembali bank bank batong tugasnya maka seluruh data kalau yang kemarin data pertama yang bisa dilihat maka nanti mungkin kalau ada error berarti seluruh data misalnya peserta ada yang upload dua kali tiga kali ya berarti seluruh data itu lah seluruh file itu lah yang harus kita aduk-aduk untuk melihat melihat file-file yang saya kumpulkan begitu kemudian apa lagi ya tadi penugasan instruksinya sudah lalu kantong tugas insya Allah besok juga sudah ada mungkin agak siang ya Bapak Ibu silahkan cek kembali untuk malam ini narasinya apakah ada yang multitafsir ambigu dan sebagainya begitu kemudian untuk sertifikat instruktur yang tadinya belum yang misalnya batch ini cuma dapat 32 JP mau jadi 40 JP silahkan Bapak Ibu merekomendasikan siapa saja yang bisa diajak untuk ikut online training supaya bisa mendapatkan sertifikat tambahan untuk melengkapi yang 42 JP begitu sepertinya hanya itu ya saya cek lihat ini dulu ya mungkin sepertinya ada beberapa cek ijin bertanya Bu Sani silahkan dengan Ibu siapa mohon maaf dengan Ibu Eli silahkan terima kasih Bu Sani ini cerita tentang tadi ya saya pertama mengatakan tugas video terus terakhir hasil yang kita sepakati di Jakarta itu sudah saya serahkan ke Dinas Provinsi dan Dinas Kota jadi mereka setuju kalau peserta ada presentasi video karena selama ini mereka punya fasilitas tapi tidak ada guru yang mengisi nah jadi mereka berharap ya mereka berharap ketika nanti CCT batch 6 itu ada ruangan ini karena kami punya kami berserta tim ICT dari Dinas Provinsi dan Kota yang juga apa namanya muridnya Pak Gatot ya dulu di perencanaan jadi juga merumuskan ikut merumuskan tugas yang di batch 6 tentang video presentasi cuman nanti kami mungkin akan berkoordinasi tentang link yang akan mereka buat setelah mereka melakukan video presentasi tersebut jadi mohon maaf kami mungkin tidak berusaha untuk tidak memakai aplikasi rekam layar jadi mereka seperti layaknya mereka membuat video pembelajaran karena ini nanti akan dibungkukan dalam bentuk digital oleh mereka sendiri tim ICT-nya dari Dinas Kota dan Provinsi itu satu yang kedua masalah masalah ini kan kita telat nih jadi yang saya takutkan saya aja untuk IHT SMK itu ada 40 orang jadi takutnya nanti ketika ngumpulkan itu akan ada penumpukan peserta yang akan mengumpulkan tugas nah jadi lebih baik kita mundur kemarin di Jakarta yang saya dengar itu memang tanggal 7 tapi kita berikan waktu sampai tanggal 10 tanggal 7 itu kita wanti-wanti ke peserta sudah harus selesai seperti itu terus yang ketiga bu masalah layar ya kalau saya hitung-hitung peserta itu pasti punya layar sendiri walaupun mereka kan juga jadi presenter mereka juga host mereka juga moderator jadi satu orang ada tiga player nah saya rasa itu cukup buat jadi yang peserta yang umum misalnya ini belum tampil tapi dia sebagai partisipan yang berhak yang bertugas pada saat itu jadi mereka peserta yang bertugas sebagai player sebagai moderator host presenter waktu di play dari batch 2 dan batch 4 kemarin itu yang wajib mengumpulkan player hanya peserta apa-apa presenter maaf jadi host dan operator gak perlu pakai pengumpulan player tapi karena mungkin mau di update tidak masalah jadi ketiga petugas itu mungkin langsung setor player aja gitu kan boleh tidak wajib peserta ini kan ada pikiran teman-teman peserta wajib buat player lah gitu kan peserta ya gak usah itu saja dari saya terima kasih ya baik Ibu Eli terima kasih atas responnya ya saya sampaikan kembali boleh jika Bapak Ibu peserta maksudnya punya fasilitas lain tidak hanya menggunakan aplikasi rekam layar untuk membuat video presentasi tidak masalah misalnya Bapak Ibu peserta juga mau membuat seperti vlog menggunakan handphone itu juga diperkenankan jadi intinya manfaatkan aplikasi apapun yang dikuasai gitu bisa rekam layar rekam layar ini hanya alternatif yang termudah karena saya kami berpikir ini sudah digunakan saat video konferensi tapi misalnya ada seperti yang Bu Eli sampaikan sudah ada fasilitas untuk membuatkan video mungkin seperti mini studio seperti itu boleh juga digunakan yang penting mereka punya karya berupa video presentasi dan untuk ini untuk di sebenarnya untuk dipublikasikan nantinya ini akan menjadi suatu OER atau open educational resources seperti itu kalau mau menggunakan handphone juga boleh atau misalnya Bapak Ibu yang lain mau minta temannya untuk merekamkan men-shoot menggunakan kamera SLR SLR dan sebagainya itu juga diperkenalkan tidak ada masalah dengan aplikasi ataupun peralatan yang digunakan seperti itu lalu untuk apa yang tadi tanggal ya tanggal kita undur ini tadi beberapa saya baca ada yang setuju tanggal 10 bagaimana Bapak Ibu yang lain bersediakan menunggu sampai tanggal 10 hari ini tanggal 2 berarti hanya waktu 10 lagi berarti selesai ya dari kami tidak ada masalah untuk tanggal pemunduran tanggal silahkan disepakati mau ketok tahu untuk tanggal berapa tanggal 10 oke tanggal 9 oke 11 juga oke Maksani sebentar iya dengan siapa maaf boleh di scroll yang bentuk tampilan kantong tugasnya Bu oh ini kelihatan enggak Pak belum ya masih di flyer 1 saya minta di stroke belum bisa Pak untuk yang lain ini sebentar saya coba yang lain ya ini soalnya masih prototype oke ini flyer 2 ini ada nomor registrasi ini untuk yang YouTube linknya macam-macam jadi ada link YouTube 1 ini ada keterangannya saat menjadi presenter ini ada beberapa yang saya masuk ke grup gitu dan kemudian kita berdiskusi gitu pertanyaan itu untuk di blog itu itu berarti 2 review 1 link blog oh oke baik ya 1 link blog saja cukup Pak jadi peserta tidak perlu membuat sampai 2 blog ya Pak ya merepotkan pokoknya nah oke sudah ada 1 yang atas mungkin untuk STT untuk review 1 kemudian untuk review 2 seperti itu 1 saja sudah cukup TT dan TTS itu berapa blog berapa link 1 link saja jadi berarti itu alternatif atau dua-duanya harus 1 jadi STT boleh TTS boleh begitu yang jadi arah untuk literasi kan sebenarnya kan speech to text iya betul makanya ini disini juga yang saya menaikkan ini sini ada atau sini ada atau teknologi speech to text boleh atau text to speech boleh kemudian disini kelihatan nggak ini ya sebentar saya share ulang yang bertugas untuk review jadi disini ada atau-nya silahkan pilih salah satu kemudian ini narasinya juga kemarin saya beri gelong lagi khawatirnya ada yang keliru atau cara mengerjakannya sebenarnya seperti apa ini sebenarnya saya juga sambil belajar saya tidak mendapatkan informasi yang fix tentang cara menggunakan STT ataupun TTX seperti itu ini jadi yang saya naikkan di awal adalah speech to text jadi hasil review dibacakan ulang jadi mungkin mereka sudah ngetik-ngetik dulu punya konsep seperti itu kemudian dan diketik menggunakan teknologi speech to text atau mengetikkan menggunakan suara kemudian lekamlah proses pemanfaatan TTS tersebut dalam memanfaatkan ini tadi bisa rekam layar bisa som dan sebagainya kemudian mereka pastikan kamera di laptop atau webcam menyala agar penonton yakin bahwa suara yang muncul adalah hasil dari pengetikan menggunakan suara disini juga saya sertakan contohnya saya buat saya coba membuat menggunakan google docs saya coba videokan tampilannya seperti apa supaya peserta ada gambaran untuk mengejarkan STT seperti itu kemudian terapikan hasil ini copy paste kan hasil review di laman vlog kemudian video perekaman di upload ke youtube jadi video yang tadi direkam di upload ke youtube link youtube dimasukkan ke blog lagi baru tautan blog tersebut di kampung tugas itu mungkin tambahan apa ya disini satu link saja ya durasinya juga berapa lama itu minimal makin minimal oke kemarin ada request khusus kan untuk waktunya kepanjangan gak pak saya pikir 5 sampai 10 5 sampai 10 untuk saya pikir gini loh bu Sani inti dari teman-teman paham untuk bersuara kemudian keluar text jadi tidak tidak penuhnya juga apa namanya harus sampai 10 menit dan sebagainya saya pikir durasi durasi video-video sekarang yang ada di youtube itu kan sudah enak tonton oke boleh 2 menit boleh 3 sampai 5 menit mungkin ya ini hanya untuk pembuktian kan pak ya biar teman-teman paham menggunakan teknologi itu saya pikir ini mungkin terima kasih Seperti ini ya kurang lebih Halo Pak Khairuddin Halo Oh terputus tampaknya Baik jadi seperti itu Bapak dan Ibu Untuk yang TPS Jadi cukup satu link saja Tadi ada juga pertanyaan dari Siapa Dari Pak Terima kasih banyak Oh iya Pak Baru nyambung lagi Tanya dari Bapak Muhammad Haris Tugas review dua konten Dengan satu link Ya oke Dengan satu link Oke Baik silahkan jika ada pertanyaan lagi Ini saya simpan dulu Assalamualaikum Pak Sani Silahkan jika ada yang lain Ya saya dari Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Saya Indra dari Sumatera Barat Ini berkaitan dengan kantong tugas Ya selamat malam Pak Itu tadi disampaikan Bahwa Dekat kantong tugas itu Tetap dibunyikan Instruktur dan PJ nya Melihat kondisi yang ada di Sumatera Barat khususnya Itu yang ingin saya tanyakan Untuk penetapan instruktur Yang direkomendasikan Untuk mendapat sertifikat Apakah masih berlaku sama Sementara kondisi di Sumatera Barat Efek Perubahan status Atau perubahan Sistem yang ada di Kegiatan VCTB 5 Itu banyaknya Pertanyaan yang Mulai mundur Dengan perbandingan Yang ditetapkan di awal Itu instruktur Tidak Tercapai semuanya Sementara Itu di Sumatera Barat Saya menugaskan Seluruh instruktur Saling bekerja sama Semua Jadi semua instruktur itu aktif Semua Yang 28 instruktur aktif Namun pesertanya Kalau dilihat perbandingan Tidak mencukupi Jadi pertanyaannya Bagaimana penetapan instruktur Yang direkomendasikan Untuk mendapat sertifikat Karena ini juga menyangkut Perekrutan instruktur Pada perode berikutnya Ini terima kasih Baik Terkait Sarannya struktur ya Pak ya Ya Baik Nanti Saya tampung dulu Pak Saya belum bisa menjawab sekarang Udah-udah nanti bisa Saya sampaikan kemudian Terima kasih Bapak Kendra Suheri Ada lagi? Oh Belum ada lagi? Silahkan Teman-teman Siapa lagi yang mungkin Ingin bertanya? Ada yang request Tanggal 12 Pengunturan waktunya Tanggal 12 Itu berarti Harinya Kamis Silahkan Seketan tadi Bu Sani Ini kalau Boleh ngasih usul Gitu Iya Untuk penetapan instruktur Yang direkomendasikan Dapat Statifikat Ada baiknya Juga dikonfirmasi Melalui koordinator Wilayahnya masing-masing Karena Memang di kondisi kami Ini Mereka aktif semua Jadi takutnya Nanti Tidak Terkamudir Beberapa Kebijakan Yang pernah kami lakukan Di dalam Kegiatan Sisi Tiba 5 Itu saja Usulnya Oke Pak Intinya Ini sebenarnya Aktif Hanya saja Memang Secara Prosentase Kulusan Kewatirnya Tidak tercapai Gitu ya Pak Iya betul Ibu Sani Siapa Oke Terima kasih Infonya Bapak Maksudnya gini Menambahin saja Mbak Sani Jadi Untuk Dulu itu kan Instruktur Misalkan Instruktur Base 4 Instruktur Base Koordinator Wilayah itu Merekomendasikan Instruktur Yang berhak Mendapat Sertifikat Begitu Mengusulkan Yang dapat Yang bisa Masalahnya Mereka yang tahu Instruktur ini Aktif Atau tidak Begitu Mendampingi Atau tidak Begitu Jadi mungkin Maksudnya Nanti di Base 5 ini Juga masih ada Untuk Istilahnya Kewenangan Merekomendasikan Berhasil Sertifikat Begitu Kalau kewenangan Untuk Merekomendasikan Tetap ada Ibu Karena Nanti ketika Kita akan Menyelenggarakan Online course Untuk Instruktur Yang mungkin Sertifikatnya Belum sampai 40 JP Ini juga Berdasarkan Rekomendasi Dari Bapak Ibu Sekalian Jadi mungkin Tidak Seluruh Serta Atau lulusan Yang bisa ikut Kurs tersebut Jadi Kira-kira Untuk sekarang Yang mau Diikutkan Diikutkan Kursnya Supaya Sertifikat yang Diterima Setelah 40 JP Itu siapa Nah ini juga Rekomendasi Dari Bapak Dan Ibu Sekalian Seperti itu Jadi kewenangan Tetap ada Cuma nanti Mungkin Ya Ya Bersani Mungkin Untuk Instruktur Ini Caranya Mungkin Begini Untuk Next Untuk Kemampuan Yang lain Itu Mungkin Pertama Kita Rekomendasi Dulu Dari Koordinator Wilayahnya Siapa Misalnya Saya Mengkoordinasikan Budini Misalnya Budini Belum Mencapai 40 JP Nah ketika 40 JP Kita buka Kurs sendiri Untuk para Instruktur Yang sudah Terpilih Oleh Korwil Didudukan Cat Kita Belajar Barang Itu saya Lebih Cenderung Kesana Daripada Mereka Meraba-raba Dan Akhirnya Nanti Salah Di Lapangan Seperti Itu Yang kedua Saya Menagi Ketuk Palu Untuk Deadline Pengumpulan Kita Belum Ketuk Palu Iya Mau Tengah Berapa Ada yang Mau Menentukan Bersani Ini kan Yang 40 Kan Instruktur Kemudian Yang 32 Direkomendasikan Oleh Instruktur Yang Sekarang Nanti Yang Sudah 40 Mungkin Saya Juga Mau Ikut Kurs Yang Stating Boleh 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 Dibuka Pak Kursi Batas Tuh Boleh Boleh Pak Siapa Ditampung Dan Diproses Bersani Ada Pak Imran Mau Bicara Nulisnya Banyak Banyak Bacanya Baik Silahkan Pak Imran Halo Pak Imran Halo Boleh Bolehkah Ikut Bertanya Silahkan Pak Pak Chris Ya Ya Betul Silahkan Pak Chris Baik Terima kasih Waktunya Saya Mau Bertanya Untuk Nomor Registrasi Perwilayah Bisa Nggak Kita Untuk Dapatkan Rekabnya Supaya Nanti Kita Bisa Mengingatkan Serta Jangan Sampai Keliru Untuk Memasukkan Nomor Registrasi Kira-kira Bisa Nggak Ya Bersani Ini Saya Dapat Data Provinsi Kalau Provinsi Bapak Bisa Langsung Download Data Pesertanya Kita Bisa Langsung Download Sendiri Ya Nanti Hasil Download Ada Nomor Registrasi Ada Nomor Ada Email Dan WA Serta Oke Terima kasih Kemudian Untuk Yang Masalah Instruktur Untuk Backline Itu Biasanya Di Jawa Tengah Dan Diy Itu Punya Kebiasaan Untuk Instruktur Sebelum Menjadi Instruktur Bad Selanjutnya Itu Kita Punya Kebiasaan Untuk Upgrading Mereka Sendiri Jadi Kita Kumpulkan Setelah Selesai Bad Selanjutnya Mau Kita Kumpulkan Sebelum Sebelum Pembukaan Itu ada Upgrade Untuk Nantinya Itu STT Dan TTS Lalu Untuk RP Itu berarti Kita nanti Akan Upgradenya Untuk Mereka Mereka Yang Materi Materi Tersebut Baik Iya Pak Siap Terima kasih Iya Sama-sama Halo Pak Imran Selamat malam Pak Imran Micnya Sudah Nyala Belum ya Pak Imran Manakah Ya Halo Selamat malam Ya Oh ya Pak Haris Gimana Pak Ini Mohon maaf Kalau saya Kurang memahami Yang Itu tadi Tentang instruktur Saat peserta Mengisi Di kantong tugas Itu ada Isis Instruktur Padahal Ada beberapa Daerah Itu yang memang Selama Dia bertugas Itu Di wing Lebih dari Satu instruktur Ada dua instruktur Baik Itu bagaimana Cara mengisinya Nah kemudian Apakah teknisnya Ini Itu selesai Peserta Mengisi Instruktur Kemudian Hasil Kapan itu Apakah Diserahkan Kembali Ke Torwheel Atau Sertai Masing-masing Itu Review Kembali Siapa Penama Yang direkomendasi Atau Langsung Setelah Hasil Dari Peserta Mengisi Instruktur Apakah Langsung Dari Biasa Selek Di kantong Kemudian Itu Peserta Yang Yang Itu Memang Itu Membantu Dan Pendapat Layat Oke Baik Saya Jawab Dula Yang Tadi Nama Instruktur Ya Bapak Ya Baik Sebenarnya Instruktur Apa Ya Tahu Ininya Sendiri Siapa Aja Untuk Sumatera Untuk Sumatera Maret Tidak Saya Kalbar Pakai Begitu Berapa Yang Tidak Sisi Satu Kelompok Itu Ada Sepuluh Beserta Satu Kelompok Itu Dibimbing Oleh Dua Instruktur Supaya Bisa Backup Nah Ada Seperti Itu Modelnya Jadi Mungkin Bisa Disitu Tambahkan Link Satu Instruktur Satu Itu Dua Bagaimana Itu Bisa Oh Baik Baik Ini tampaknya Satu Kolom Mungkin Nanti Bisa Di Koma Aja Pak Jadi Namanya A Koma B C Seperti Itu Ini Bisa Diisi Beberapa Nama Pak Jadi Kalau Memang Satu Terserta Bisa Banyak Di Not Di Not Ditambahkan Bisa Lebih Dari Satu Nah Siap Jadikan Jatotel Oke Kemudian Untuk Tadi Hasil Rekomendasi Jadi Nanti Untuk Syarat Jadi Instruktur Bapak Ibu Korwil Merekomendasikan Nama-nama Yang Sekiranya Akan Dijadikan Instruktur Selanjutnya Direkomendasikan Kemudian Nanti Ketika Ada Pelatihan Dari Syam Molek Untuk Upgrade Instruktur Nama-nama Tersebut Akan Mendapatkan Link Mungkin Dari Bapak Ibu Kami Minta Untuk Menyerahkan Link Menginformasikan Link Untuk Mendaftarannya Apa Sisa Bapak Ibu Share Ke Nama-nama Tersebut Nanti Kalau Mereka Mengikuti Pelatihan Kan Ada Hasilnya Tidak Menyelesaikan Dan Sebagainya Hasilnya Kami Kembalikan Lagi Ke Bapak Ibu Nanti Silahkan Dari Itu Bapak Ibu Olah Lagi Yang Mana Yang Benar-benar Akan Dijadikan Instruktur Seperti Itu Atau Misalnya Oh Sekarang Belum Mulus Tapi Sebenarnya Punya Apa Ya Jual Sosial Yang Sangat Baik Nanti Upgrading Instruktur Batch Selanjutnya Bisa Direkomendasikan Lagi Aja Begitu Jadi Hasil Pelatihannya Seperti Apa Kami Kembalikan Ke Bapak Dan Ibu Nanti Bapak Dan Ibu Yang Menentukan Yang Mana Dijadikan Instruktur Begitu Begitu Pak Haris Oke Terima kasih Baik Sama-sama Bapak Haris Apakah Ada lagi Tadi Pak Imbun Belum Jadi Saya Bacakan Pertanyaannya Saja Yang Mbak Ya Yang Dari Pak Ada Di chat Mbak Oh Ya Saya Belum Cek Ibu Silahkan Di chat Itu Pak Imran Yang Pertama Apa Pernah Ada Pengumuman Ke Jadi Apakah Pernah Ada Pengumuman Ke Pertanyaan Tugas Video Yang Pertama Itu Ini Saya Satu-satu Atau Langsung Semuanya Satu-satu Aja Satu-satu Ada Berapa Ya Pertanyaannya Ada Tiga Ada Tiga Oh Baik Satu-satu Kalau begitu Tadi Apa Apakah Ada Pengumuman Ke Peserta Terkait Tugas Video Baik Di awal Memang Tidak Ada Tetapi Sebenarnya Ketika Ini Saya Tidak Tau Waktu Saya Pertama Kali Masuk Ke Grup WA Yang Ordinator Di sana Kami Sempat Menginformasikan Bahwa Nanti Akan Ada Tugas Tambahan Dari Siam Molek Yaitu Berupa Video Mungkin Sempat Terlewati Informasi Tersebut Karena Apa Ya Masih Banyak Informasi Simbang Siur Seperti Itu Memang Tidak Ada Di Awal Tidak Ada Di Flyer Ketika Batch 5 Dibuka Begitu Makanya Mengapa Penugasan Ya Halo Baik Saya Lanjutkan Makanya Mengapa Di Narasi Penugasan Kami Buatkan Narasi Penugasan Ini Supaya Informasi Yang Disampaikan Jelas Kalau Bapak Ibu Instruktur Belum Sempat Menyampaikan Kepada Peserta Ini loh Tugas Videonya Seperti Ini Maka Dengan Adanya Narasi Dan Contoh Video Tersebut Ini Bisa Mewakili Bapak Ibu Instruktur Dalam Menyampaikan Informasi Penugasan Tersebut Saya Akun Memang Tidak Ada Informasi Penugasan Tentang Video Di Awal Bukannya Bates 5 Silahkan Lanjut Ibu Apa Pernah Ada Pengumuman Tugas Review Dua Konten Yang Minta Ternyata Hanya Satu Link Oke Baik Intinya Review Tetap Dua Terkait Link Ini Kita Buat Simple Disederhanakan Kalau Bisa Cukup Satu Link Isinya Dua Konten Tidak Masalah Seperti Itu Jadi Hanya Diringkan Supaya Tidak Perlu Sampai Ada Dua Link Penugasan Intinya Konten Tetap Ada Dua Ada Konten Yang Direview Begitu Oke Apakah Pindah Sana Dan Bertabat Pelatihan Hebat Ini Tetap Terjaga Jika Ada Pengumuman Tambahan Tugas Ada Pengumuman Tambahan Tugas Lagi Di Fase Akhir Kegiatan Baik Saya Tidak Bisa Memutuskan Ini Bijak Atau Bermatabat Karena Fokusnya Tidak Disitu Jadi Intinya Ini Sangat Dimaklumi Terjadi Karena Awal Mula Batch 5 Kan Memang Tidak Disi Yang Mulai Jadi Batch 1-4 Ada Di Simeo Di Pusat Di Bangkok Sana Kemudian Di Batch 5 Ada Informasi Mau Dipindahkan Ke Siamolek Ini Saya Cerita Sedikit Silahkan Bapak Ibu Nanti Interpretasinya Seperti Apa Jadi Kemudian Saat Ada Informasi Bahwa Batch 5 Akan Dipindahkan Siamolek Kami Mulai Menggodok Sistem Tetapi Ternyata Pembukaan Sudah Dimulai Begitu Makanya Kemarin Pas Awal-awal Saya Masuk Ke Grup Budini Sempat Tanya Ini Kami Harus Bagaimana Ini Peserta Sudah Mulai Tanya Apa Sudah Mulai Oke Baiklah Nah Makanya Jadi Memang Tidak Udah ya Untuk Migrasi Sistem Tapi Memang Tidak Sempurna Yang Batch 5 Tidak Mulus Jalannya Namanya Juga Baru Migrasi Sistem Ya Begitu Adanya Apakah Ini Bijak Atau Tidak Silahkan Bapak Punya Interpretasi Sedangkan Kalau Ini Terkait Penugasan Tambahan Ini Karena Memang Ini Identitasnya Siamolek Siamolek Punya Identitas Dalam Menyelenggarakan Pelatihan Ada Produk Dan Ini Kami Sederhanakan Menjadi Produknya Berupa Video Itu Saja Jadi Sedangkan Kebutuhan Bapak Ibu Yang Lain Kebutuhan Simeo Untuk Ada Tugas Satu Sampai Berapa Itu Termasuk TTS Kami Usahakan Untuk Mengakomodasi Seperti Itu Kalau Tidak Karena Migrasi Ke Siamolek Mungkin Bisa Dikembalikan Seperti Batch 1 Sampai Batch 4 Seperti Ini Ada Dua Lembaga Yang Berbeda Maka Sistem Yang Dilaksanakan Pun Jadi Berbeda Seperti Itu Oke Terima kasih Ini Berarti Sudah Terjawab Untuk Yang Pertanyaan Pak Imran Nah Ini Ada Pertanyaan Lain Untuk Jumlah JP Untuk Instruktur Berapa Tetap 60 Jam Ini Maksudnya Ini Kan Instruktur Yang Dari Batch 5 Mereka Nanti Menapat Certifikat Berapa Jam Mbak Jadinya Saya Saya Cek Kembali Bu Ya Nanti Infonya Di Grup Begitu Jadi Sebenarnya Kalau Masalah Kemarin Waktu Di Ibis Itu Ada Ore-ore-an Nanti Saya Cek Kembali Oke Kalau Kalau Dulu 60 jam Ya Kalau Gak Salah Iya Kak Mungkin Ya Saya Cek 60 JP Kalau Soalnya Kemarin Juga Diminta Rasionalisasinya 60 JP Itu Apa Rasionalisasinya Karena Kemarin Ini Kan Apa Pelatihan Dari 40 JP Menjadi 32 JP Itu Juga Ada Rasionalisasinya Ketika Di Ibis Ini Kenapa Vicon Berapa JP Layaknya Bikin Video Layaknya Berapa JP Untuk Review Blog Ini Berapa JP Itu Ada Rasionalisasinya Lalu Ketambahan Jadi 32 JP Kemudian Ada Tambahan TTS Dan Video Itu Menjadi 40 JP Itu Ada Rasionalisasinya Mohon maaf Oke Silahkan Ada lagi Ada Ada Saya Agak Batu Ya Oke Saya mau Tanya Ini Berkaitan Dengan Kantong Tugas Itu Apa Nanti Dibuatkan Panduannya Karena Mungkin Dari Beberapa Dari Peserta Kami Mungkin Yang Literasinya Yang Minim Itu Terjadi Kesalahan Karena Saya Belum Melihat Komplit Dari Kantong Tugasnya Itu Biasanya Kantong Tugas Itu Yang Komplit Kami Berikan Panduannya Kepada Peserta Agar Tidak Terjadi Kesalahan Dalam Pengisian Kantong Tugas Jadi Ini Juga Perlu Kami Mintakan Dari Tim Siam Olek Ada Panduannya Dan Kami Juga Bisa Mesosialisasikannya Pada Peserta Dalam Pengisian Kantong Tugas Itu Berkaitan Nanti Dalam Penetapan Waktu Pengumpulan Tugas Nantinya Baik Bapak Dibuatkan Pak Nanti Bisa Video Mungkin Ataupun Text Bagusnya Dalam Text Ya Kemungkinan Antara Itu Nanti Dibuatkan Terima kasih Bapak Masukannya Sama-sama Bu Sani Ya Ada lagi Bu Zul Halo Pak Doni Sepertinya Pak Doni Ada Mau menjelaskan Sesuatu Atau Mau bertanya Silahkan Pak Doni Boleh Pak Doni Ya Ya Terima kasih Bu Zul Tapi Layarnya Abu Abu Buzul Oh iya Saya share Pak Masihin Tadi Oke Silahkan Pak Ya Bentar Di bagian Narasi Untuk Review Dan STT Mungkin Ada sedikit Sedikit Koreksi Supaya Nanti Ya Seketika Nanti Supaya Di Share Itu Tidak Tidak Ambil Tidak Tonologi Speech to Text Bukan Atau Text to Speech Karena Text to Speech Itu Setelah dapat Baru bisa Di Text to Speech Oke Kemarin sih karena Di opsi sih Pak Mau pakai text to speech Mau pakai speech to text Boleh gitu Kalau yang Saya tangkap dari diskusi pertama Dengan Pak Gator Review rumah belajarnya itu Dibuat dengan Speech to text Jadi sekalian Kita ngomong ada textnya Kemudian setelah kita tinggal klik Tombol speaker maka dia udah jadi text to speech Kalau misalnya Text to speech lebih dulu Itu berarti nanti dia ngetik Jadi bukan atau Sebaiknya Maka di narasi ini Sebaiknya kita Kita fiksasi dulu Karena bisa jadi panduan nanti Yang agak membingungkan Di penerapannya Jadi yang kita harapkan Peserta itu Prioritasnya Pada menguasai pada kompetensi Speech to text Bagaimana suara Menjadi text Dengan menggunakan Review rumah belajar Hasilnya Hasilnya Nanti tinggal di klik satu tombol Menjadi text to speech Seperti itu kira-kira Kederhananya Baik Berarti Produknya ada dua Atau cukup Speech to text saja Ada dua Speech to text dan Text to speech Keduanya direkam dalam waktu Yang bersamaan Baik Berarti Konten reviewnya Speech to text ya Pak ya Ya Jadi pembuatannya Dengan speech to text Kemudian Setelah jadi Itu Dinyalakan Speakernya menjadi Text to speech Proses ini Masih dalam satu rekaman Oke Ini bagian Not to text to speech Seperti ini Ada perubahan Atau tidak Nanti yang Penghubungnya Nanti saya pikirkan Sepertinya kita Kita tidak perlu Mengunduh hasil Audionya Busani Tidak perlu kita Unduh hasil Audionya Karena Kita sudah Dapatkan Nanti hasil Rekamannya Sudah Sepaket Sepaket Antara speech to text Dan text to speech Kalau diunduh Untuk apa File audionya Kan Tidak Tidak kita gunakan Sudah terkam Dalam proses Speech to text Dan Itu sudah terkam Di Connect Bareng Text to speech Kan di cek Atau tidak Pak Sudah otomatis Bunyi Begitu Kita misalnya Gunakan Di google doc Itu kan Ada Ada Add on Speak day Yang kalau kita Klik tombol Speakernya Dia langsung bunyi Itu sudah Speech to text Oke Kita Tidak perlu Mengunduh Suatu file audio Nanti akan kita Udah kemana Gak usah Jadi rekamannya Itu sudah Sudah Dapat Satu rekaman Dapat Tiga Review Rb SDT Dan DPS Oke Oke Baik Dipertimbangkan Yang Produk utamanya Speech to text Untuk narasi Yang speech to text Sudah Meluakil Atau Ada yang perlu Di edit Pak Saya baca dulu Ya silahkan Terima kasih Oh rekaman saat Specs detect itu ada masih ya Gimana Pak Saat kita proses Specs Masih ada Pak Permintaan Pak Gatot Seperti itu Kemarin waktu di ibis Beliau menyampaikan Seperti itu Halo Bu Sani Ya Halo Bapak Di kalimat pertama Hasil review Konten rumahbelajar Dot Id Dibuat Dengan Menggunakan Gitu aja Dibuat dengan Menggunakan Oke Jadi Kata dibacakan Ulang dan Ditik-ketik itu Biar tidak Ambigo Langsung aja dibuat Lebih Lebih sederhana Saya tinggal Satu di bagian Text to speech Kita tidak perlu Mencundul Harkaman audionya Ini nanti Akan Catatan Apakah dibutuhkan Atau enggak Ya Karena tadi kan Sepaket Pada saat Melakukan Di akhir Speech to text Bisa langsung Text to speech Ya Sani Silahkan Pak Ada lagi Pak Sudah Itu aja Baik terima kasih Pak Donny Atas Feedbacknya Kumpulan baliknya Ini untuk Text to speech Saya Jadi catatan Karena ternyata Satu produk Sudah bisa langsung Dua Sekali review Sudah bisa ada Dua produk Ya Oke Silahkan Untuk yang lain Masih ada Halo Ibu Bagaimana Ibu Ada Lagi Oh iya Pak Sani Mungkin itu ada Dari Pak Imron Ada 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 Halo 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 Itu Cetat Dari Pak Imron Mungkin Bisa Dibaca Oh baik Sebentar Saya baca Saya cek dulu Dari Pak Imron Oke Baik Pak Imron Oke Saya mohon izin Untuk mundur Lebih awal Dari Batch 5 Sekaligus Permohonan maaf Sebesar-besarnya Jika di Batch ini Saya gagal Menjalankan tugas Saya hanya Mencoba Untuk tetap Menjadi orang Yang berkomitmen Dalam Menjalankan Tugas ini Sulit Bagi saya Meyakinkan Peserta kembali Bahwa ada Tugas tambahan Baru Setelah pengumuman Yang penuh Book and Caps Lock Kemarin Sudah beredar Dan mereka Sudah jadikan Pendungan Dalam Menyelesaikan Tugasnya Baik Terima kasih Atas jawaban Dari 3 pertanyaan Saya di atas Serta Semuanya Saya tanyakan Di grup WA Tapi maaf Semuanya Malah menguatkan Hati ini Untuk mundur Lebih awal Dari kegiatan ini Baik Sekali lagi Mohon maaf Jika menuntaskan Tugas saya Sebagai Korwil di Sulma Yang telah Saya jalani Sejak Bej 2 Dengan ini Saya pamit Dari grup WA Titip salam Saya untuk Pak Gatot Dan semuanya Yang telah menahalkan Saya Manfaat besar Kegiatan ini Baik Baik Bapak Imran Terima kasih Atas Apa ya Atas Tanggapannya Kalau Bapak Imran Ingin mundur Memang dari kami Tidak bisa menahan Balik lagi Sama seperti Kalau ada yang mundur Dari pelatihan Juga kami Tidak bisa Menahan Silahkan Bapak punya hak Terima kasih juga Sudah menjalankan Setengah jalan Untuk yang Program Batch 5 ini Ya Mungkin dari Saya Ada yang Tidak berkenan Di hati Bapak Selama kita Berkomunikasi Saya mohon maaf Juga Sudah-sudah Ini hanya Apa ya Hanya berkaitan Dengan Kejatan Di Siti Batch 5 ini Jadi tidak ada Kaitannya dengan Apa ya Kehidupan pribadi Masing-masing Seperti itu Nah Untuk sementara Saya cuma Itu yang bisa Saya sampaikan Untuk nanti Selanjutnya Akan bagaimana Kami Kami pikirkan Kembali Setelah Fikon malam hari ini Terima kasih banyak Bapak Imran Atas Penyampaian Unut-unutnya juga Dan menjadi Bahan pertimbangan Bagi kami Selamat malam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Waalaikumsalam Baik Sekali-sekali Saya kira Sudah cukup ya Kita malam ini Setidaknya Kita sudah ada Satu ketidat Temu Dengan Penugasan Dengan beberapa Yang sudah ditampaikan Mbak Sani tadi Jadi nanti mungkin Mbak Sani bisa Disair di grup Mbak Sani Biar nanti Hasil Itu tergantung apa Mbak Sani Nanti bagaimana Kantong tugasnya Karena kan nanti Kita juga Sosialisasikan juga Kepada peserta Untuk penetapan Tanggalnya Karena kalau Kantong tugasnya Belum bisa kita Akomodir Ke peserta Tentu mereka juga Kebingungan nantinya Kalau kita tetapkan Sekarang misalnya Tanggal 10 Misalnya Sementara Kantong tugasnya Belum jelas Selesai Clearingnya Kan kita Kampung 13 Pukul 15 Oke Silahkan Ya Ya Karena saya melihat Gini Kantong tugasnya Kan belum Tuntas Gitu Mbak Sani Begitu juga Dengan panduannya Kalau kita Tetapkan Sekarang Dengan waktu Cepat Itu bisa Pasti Dalam 2 hari Itu selesai Kantong tugasnya Jadi kita Punya Paling waktu Gitu kan Kalau memang Betul 2 hari ini Selesai Dengan panduannya Nanti kita Siap Dengan 10 hari Kedepan Itu ditutup Kantong tugasnya Tapi kalau Memang itu Belum selesai Tolong itu Dipiskan ke sana Gitu Itu yang perlu Saya Saya pinginkan Karena nanti Kita juga melihat Selaku Koordinator Juga Instruktor Tentu Pengen Melihat juga Bagaimana Pola pengisian Dari kantong tugas Yang juga Untuk Diberikan kepada Pesertan nanti Gitu Supaya tidak terjadi Kesalahan Literasi Baik Pak Baik Pak Jadi Kita buat Tengah 13 Penutupan terakhir Baik Nanti Di grup Itu kalau Bisa Segala sesuatu Yang berbentuk Sharing Yang terpenting Kayak gini Biarkan dari Siap Mau ngolik Aja Jadi siapapun Yang mendengar Siapapun Yang mendengar Di grup 21 Kalau bisa Jangan share Ke bawah Dulu Itu yang Bikin Di bawah Iya Sama-sama Ibu siapa yang tadi Saya ngeliat namanya Meli Oh Meli Baik Mohon maaf Ibu Baik Jadi Kita deal kan Penugas terakhir Ditutup Tanggal 13 Hari Jumat September Hari Jumat Pukul 15.00 Waktu Indonesia Barat Langgung Baik Nanti Di 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 Narasi Penugasannya Juga Dicantumkan Supaya ada Info tambahan Kemudian Nanti Panduan Untuk Mengisi Kantong Tugasnya Juga akan Dibuatkan Itu Bapak Ibu Sekalian Kepat Meknya Ya berarti Sudah ya Berarti kita Ada sepakatan Tanggal 13 Jumat 15 Ya Akhir Waktu Indonesia Bagian Barat Alhamdulillah Sebentar Buzul Finalisasi Dari kantong Tugasnya Kapan Kami terima Buzul Finalisasi Dari Kantong Tugas Kayaknya Besok Ya Mas Sani Besok Agak siap Besok Kalau Developernya Enggak Tumbang Oke Siap Kita harus Menyesuaikan Sistem Memasukkan Kantong Tugas Juga Begitu Masih Harus Butuh Waktu Menyesuaikan Itu Juga Kalau Mungkin Juga Juga Tugas Juga Untuk Mempelajari Itu Lagi Betul Betul Ibu Halo Halo Untuk Untuk Kantong Tugasnya Ibu Kalau Dalam Bentuk Yang Ada Di Web Mungkin Bisa Jalan Tapi Kalau Draft pada Malam Hari Ini Bisa Dikotok Follow Difix Nanti Kami Di Daerah Itu Bisa Membuat Semacam Kantong Tugas Bayangan Berdasarkan Tabulasi Tadi Itu Jadi Itu Sudah Cukup Sebenarnya Buat Kita Bergerak Memastikan Peserta Itu Mengumpulkan Data Seperti Yang Di Tabel PDF Yang Disharekan Ini Itu Difix Seperti Itu Kita Kan Datanya Kalau Yang Untuk Web Nya Kan Bisa Menyusul Sambil Berjalan Gitu Oke Begitu Mbak Sarting Ya Boleh Ini Nanti Besok Saya Rapikan Yang Tadi PDF Yang Sudah Fix Saya Share Besok Oke Kemudian Saya Tampilkan Juga Di E-training Masing-masing Provinsi Jadi Akan Ada Kesamaan Kalau Tidak Bisa Buka Di E-training Maka Bapak Ibu Bisa Mengirim Via WA Ke Peserta Masing-masing Gitu Tapi Yang E-training Sebagai Pengingat Saja Supaya Ada Dokumen Resminya Disana Begitu Terima Catatan Ada Catatan Gimana Pak Itu Yang Due Jangan Sambil Jalan Harus Secepatnya Fik Juga Oh Iya Pak Besok Dimasukkan Pak Duh Sambil Jalan Ini Kantongnya Tama Laki Kantongnya Oh Kantongnya Masih Di Follow Pak Insya Besok Insya Masih Masih Sama Dora Emon Babe Asal Gak Tumpang Aja Developer Masih Sama Dora Emon Tutup 13 10 Hari Masih Oke Cuma Tutupnya Jangan Jam 3 DKI Baru Selesai Absent Finger Friend Maleman DKI Itu Karena Mau Patah Hati Mau Dipindah Ke Tempatnya Bu Eli Besok Kapan Ya Bu Jul Besok Tanggal 5 Tanggal 5 Beliau Datang Presiden Tadi Pepet-pepetkan Sama Ajudannya Kasih Tahu Pak Presiden Sudah Sudah Minta Nomor W A Beliau Oke Sobirin Kiri Pak Sobirin Tenang Mas Bro Sobirin Nanti Nanti Temanin Masih Teman Setia Kok Masukkan Kalau Memang Sudah Tidak Ada Kita Tutup Pertemuan Malam Ini Yang Kita Merencanakan Satu Jam Ternyata Ternyata Menjadi Berjam Jam Menjadi Semangat Kita Bersama Kalau kita Saling Menyemangati Saya Saya juga Menggarisbawahi Mungkin Ada beberapa Daerah Yang Punya Kendala Ada Instruktur Yang Lempah Kayaknya Tadi Ada Yang Cross Instruktur Tadi Menarik Sekali Sebenarnya Yang Sulawesi Tadi Jadi Misalkan Dari Sulawesi Dari Sulawesi Utara Misalnya Kemaluku Atau Kemana Begitu Ternyata Itu bisa Mendungkrak Dari Peserta Itu mungkin Jadi Punya Catatan khusus Mungkin Bisa Diterapkan Di Daerah Lain Yang Dimana Pesertanya Mungkin Kurang Semangat Mungkin Salah Satu Tipsnya Itu juga Bisa Dipakai Baik Bapak Ibu Mbak Sali Terima kasih Sekali Malam Ini Luar biasa Sekali Mudah Mudah Kesepakatan Ini Saya yakin Untuk Kebaikan Bersama Dan Teman Teman Terima kasih Selama Ini Sudah Bersusaha Mohon Maaf Jika Saya Di Akhir Bersempat Dan Awal Berselima Tidak Begitu Banyak Banyak Komen Penting Yang Saya Terlewatkan Tetapi Banyak Hal Hal penting Juga Yang Saya Mendapatkan Kebahagiaan Disitu Dan Mudah Mudahan Sekali Lagi Kita Mencari Keberkahan Untuk Kegiatan Kita Kali Ini Dan Mohon Selamat Bertugas Sampai Di Akhir Berselima Nanti Mudah Mudahan Banyak Tambahan Peserta Yang Lolos Yang Bisa Menyelesaikan Tugas Dan Mari Kita Pakai Literasi Kita Bagaimana Supaya Mereka Tidak Merasa Berat Dengan Tugas Ini Saya Yakin Ada Beberapa Yang Merasa Berat Karena Belum Terbiasa Saja Kita Sudah Terbiasa Dalam Zona Nyaman Dari B1 Sampai B4 Dengan Kondisi Yang Seperti Itu Kita Merasa Nyaman Sehingga Ketika Akan Beralih Sistem Tentunya Ada Sesuatu Yang Berubah Dari Kita Tapi Tidak Apa Mari Kita Biasakan Untuk Ada Perubahan Dalam Setiap Sisi Kehidupan Kita Selamat Malam Dan Teman-teman Selamat Malam Semua Silahkan Beristirahat Yang Di Indonesia Bagian Timur Tentunya Sudah Malam Sekali Terima kasih Atas Kehadirannya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Ibu Zun Dan juga Bapak Ibu Yang Sudah Hadir Pada Malam Hari ini Selamat Malam Selamat Istirahat Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Absen Absen Jangan lupa Isi absen Bapak Ibu Saya Absen Bagi Hari Terima kasih